Disampaikan oleh Bu Riva teknis-teknisnya seperti apa Jadi itu sekali lagi ya Tolong bisa diinformasikan ke kami Kalau misalnya memang ada dari instansi yang meminta untuk surat resmi Buat suratnya secara resmi Tapi kalau misalnya hanya nanti Memang ini sudah memang dari pihak PKL mempending Sampai setelah kegiatan PPKM Ya oke, tapi tolong untuk bisa dilaksanakan Anda melanggar ataupun kita tidak mengetahui hal-hal yang terjadi di lapangan Kalau misalnya kita sudah menerapkan tidak diizinkan secara offline Anda tetap melaksanakan secara offline Kalau terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan Maka itu bukan menjadi wewenang kami Menjadi tanggung jawab kami Jadi seperti itu Jadi itu sudah menjadi tanggung jawab bersama Nah bagaimana kalau misalnya sudah terjadi hal yang tidak diinginkan di lokasi lapangan Jangan panik Segera temui kepada pihak HRT, RW Untuk bisa melaporkan kalau misalnya tidak ada kondisi yang membahayakan Hanya lakukan isoman mandiri saja di kos-kosan masing-masing Atau di rumah kalau misalnya ya Dilakukan isoman Sampai kondisi benar-benar fit Jadi jangan sekali-sekali pulang ke rumah Dalam kondisi yang tidak fit Karena kita tidak tahu perkembangan virus Dari mana dan di mana Sehingga kalau misalnya di perjalanan Anda membawa Itu kasihan kepada keluarga Anda Jadi itu sekali lagi Itu tolong diperhatikan Kampus sekarang Hampir semua dosen adalah Di WFH kan Jadi memang kondisinya Memang tidak ada kegiatan sama sekali Dan di lab Hanya diberlakukan yang mendapatkan izin saja Yang bisa akses masuk Dan itu pun tidak semuanya Jadi seperti itu Jadi yang hanya di prodi Hanya secara bergantian Kaprodi dan sekprodi Kemudian kalap bergantian juga Dan laburan bergantian Jadi dalam kampus itu Maksimal hanya ada 5 orang dosen dan karyawan Jadi 2 orang karyawan dan 2 orang dosen saja Jadi itu Jadi itu tolong untuk bisa dipatikan Tetap semangat Jangan menggerundel Hadapi ini adalah semua Sebagai suatu yang sudah harus kita hadapi Ini kondisi seperti ini Tidak kita inginkan Tapi inilah yang terjadi Jadi seperti itu Saya sebagai orang tua juga tidak menginginkan Anak saya online terus Karena bagaimanapun juga Itu akan ada dampaknya Baik itu secara pesifis Maupun ya semuanya lah Tapi bagaimanalah Ini yang harus kita hadapi Sehingga itu adalah menjadi tantangan orang tua Nah kalau misalnya Anda sudah mahasiswa Tidak dalam menjadi tanggung jawab Anda juga Bagaimana memanage dan yang lain-lainnya Oke mungkin itu saja Pengantar dari saya Nanti akan disampaikan Saya tetap akan mengikuti Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa Ada pertanyaan yang tidak bisa Yang berkaitan dengan kebijakan Prodi Maka nanti akan saya menjawab Tapi kalau misalnya bisa Langsung dijawab oleh Burif A Ya Burif A nanti akan menjawab Nanti Burif A sebagai koordinator PKL Prodi Kimia akan menyampaikan Bagaimana mekanismenya Pada garis pesannya Seperti yang saya sampaikan Tapi nanti akan juga disampaikan Mekanisme penulisan Dan proses pembimbingan Dan yang lain-lainnya Jadi nanti akan disampaikan Jadi oke mungkin itu saja Terima kasih untuk semuanya Tetap sehat Tetap semangat Jaga kondisi Mudah-mudahan kita semua Selalu dalam lindungan Allah Semangat Oke amin amin Ya Rabbil Alamin Saya akhiri Wabilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Maturnuan Bu Elo Oke saya lanjutkan ya Jadi saya sebagai koordinator PKL Kemarin sudah kita rapatkan Dengan Bu Elo Bahwa ada beberapa perubahan ya Terutama dari segi laporan Kemudian penguji ya Penguji ketika kamu nanti ujian PKL Dan ada berita-berita yang lain ya Jadi untuk outline laporan PKL ujian ya Jadi bagi yang misalnya sudah selesai PKL Atau sudah PKL Maka Ketika nanti mengajukan ujian ya Maka format yang harus diikuti Untuk pembuatan laporannya Yang nanti akan saya jelaskan Jadi sebenarnya untuk outline Pelaksanaan PKL yang kamu bisa download di fakultas Jadi ada halaman judul tetap ya Kemudian lembar pengesahan Ada kata pengantar Daftar isi Tabel, gambar, kedahuluan ya Pendahuluan di sini Itu yang pertama adalah terbelakang program PKL Kemudian ada tujuan PKL Program kerja PKL dan waktu PKL Kemudian untuk di bab dua Ini kondisi objektif lokasi PKL Itu di bab dua itu ada Deskripsi instansi Kemudian nanti ada nama dan secara singkat Struktur organisasi personalia Atau deskripsi tugas Kemudian juga ada tugas dan fungsi instansi Juga ada denah lokasi PKL ya Jadi ini sama dengan yang format yang sudah ada Di buku pedoman PKL di fakultas Kemudian untuk di bab tiga Ini baru fokus pada penelitian yang mau nantikan dikerjakan Jadi di bab tiga itu adalah pelaksanaan PKL ya Untuk tiga titik penelitian yang kamu nanti akan lakukan ya Misalnya nanti ketika PKLnya itu tadi misalnya Cara analisis kualitas air misalnya Dengan parameter analisis BUD misalnya Maka latar belakangnya berisi Kenapa diperlukan analisis BUD pada sampel air ya kan Ya seperti itu Kemudian ada rumusan masalahnya ya Kemudian ada tujuan dan manfaat ya Kemudian di tiga titik dua itu kajian pustaka ya Sesuai dengan penelitian yang diambil Kemudian di tiga titik tiga itu metode Prosedur pelaksanaan penelitian Kemudian di tiga titik empat itu pembahasan ya Tentang hasil pelaksanaan penelitian Jadi sebenarnya intinya di bab tiga itu difokuskan pada Apa yang kamu kerjakan nantinya di lokasi PKL Baik itu lokasi PKL yang offline yang sudah dilakukan Kalau sekarang kan tidak dipijinkan Hanya PKL daring ya PKL daring itu kira-kira dibahas itu apa Itu nanti dimasukkan di bab tiga Kemudian di bab empat itu penutup ya Penutup itu ada kesimpulan Untuk kesimpulan itu isinya Kesimpulan secara umum ya Kesimpulan PKL dan kesimpulan dari penelitian Nantinya yang diambil Yang dibahas di bab tiga Kemudian ada daftar pustaka Kemudian ada lampiran ya Lampiran, berisik, dan alir Data, perhitungan, dokumentasi, dan jurnal kegiatan Jadi bagi yang sudah melaksanakan PKL Sudah selesai, belum ujian tetapi ya Maka wajib untuk bisa merombak ya Isi ya, isi dari laporannya Outline laporannya ya Saya kira tinggal pindah-pindah saja Tidak ada perubahan yang berarti dari yang sebelumnya ya Dari outline laporan yang sebelumnya Jadi itu ya Bagaimana yang sudah ujian Ya kita sudah tidak masalah ya kan Kalau sudah ujian ya Pakai prosedur yang lama juga tidak masalah Outline laporan yang lama juga tidak masalah Ini bagi yang belum ujian Sudah melaksanakan PKL Atau nantinya mau melaksanakan PKL Pakai outline ini ya Kemudian Yang perlu diperhatikan ya Jadi yang sekarang ya Saat ini tahun 2021 Mulai semester ini kita mulai ya Jadi pembuatan laporan Jadi pembuatan laporan Itu satu kelompok Satu naskah ya Jadi bagi yang PKL Misalnya Satu kelompok ada empat anak ya Maka hanya buat satu laporan saja Hajib membuat laporan Kalau sekarang enggak ya Kemudian hasil penelitian yang nanti akan ditelaah Dan ditulis dalam laporan Itu harus didiskusikan dengan pembimbing kimia ya Jadi nanti akan diambil parameter yang penting saja Misalnya di dalam satu kelompok Ada empat anak Anak yang pertama Misalnya analisis air Beras Sama nitrat Misalnya Magdeode saja Anak yang kedua Diambil misalnya logam berat saja Jadi nantinya tidak semua parameter nanti Ditelaah ya Dibahas Hanya diambil yang penting saja Mana yang penting saja Itu harap didiskusikan dengan pembimbing kimia Jadi memang biar yang ditelaah Atau dibahas di laporan Itu enggak banyak-banyak ya Jadi tetap Kalau misalnya empat anak Maka minimal wajib ya harus Empat parameter ya Jangan nantinya empat anak Dalam satu kelompok Parameter diambil misalnya satu saja Parameter untuk analisis air Ya kurang itu ya Jadi untuk satu anak Minimal satu parameter ya Kemudian Tetap dalam satu kelompok Tiap anak wajib memiliki Subbab penelitian yang akan dijabarkan Dalam laporan tadi ya Jadi kalau misalnya Dalam satu kelompok Ada empat anak Maka ada empat parameter ya Atau subbab yang harus dijabarkan nantinya ya Sesuai dengan hasil dari kamu PKL Kemudian Pengajuan PKL mahasiswa Selama PPKM darurat Itu dihentikan sementara ya Sebagaimana tadi yang disampaikan Bu Elo Jadi selama pandemi PKL Selama pandemi Pada batas waktu yang belum ditentukan ya Kita menunggu keputusan dari rektora PKL on let Atau PKL daring Jadi bagi yang belum PKL Ingin mengajukan perizinan PKL Cari kira-kira Lokasi PKL yang Di instasi tersebut Melakukan PKL secara daring Ya Nah itu gak apa-apa itu ya Jadi selama PKM Kamu mengurus itu gak masalah Kita layan Ya Ya itu tadi Jadi kalau sudah ada yang melakukan PKL Di tempat tinggal cari PKL di instasi ya Kemudian mahasiswa yang terlanjur Dan sedang melakukan Mesenakan PKL selama PPKM Agar melakukan PKL secara daring Atau menunda Sampai dengan masa PPKM darurat dicabut Jadi maksudnya ini bukan batasnya Nah itu 20 Oh setelah tanggal 20 Kan terakhir PPKM tanggal 20 ya Dari pemerintah Jadi kalau setelah tanggal 20 21 saya mengajukan izin Untuk PKL secara offline Boleh bu Masih tidak diperbolehkan Kita masih menunggu dari rektora Kira-kira mulai Kira-kira Setelah offline Diizinkan Jadi memang ya Masih belum bisa di Apa namanya Diharapkan untuk cari PKL Di instansi yang melakukan PKL secara online Bagi yang Sudah sedang melaksanakan PKL Saat ini Selama PPKM ini Jika membutuhkan SK Penarikan Jadi misalnya Kalian sedang melakukan PKL Sekarang ini di instansi Kemudian ternyata Tetapi Ada beberapa instansi Yang menerapkan PPKM ini Jadi memang PKLnya dihentikan sementara Kalau seperti itu kan Sudah jelas ya Akan tetapi Kalau masih melakukan Ya Ada kegiatan PKL Pada selama PPKM ini Maka Ijin ya Ke apa namanya Kepimpinan Kepimpinan lapongan Bahwa Disampaikan Bahwa aturan dari Universitas Bahwa Harus ditarik Kita mengundurkan dirilah ya Dari kegiatan PKL tersebut Kalau memang dibutuhkan Mana suratnya Dari Universitas Maka nantinya Segera mengabari kami ya Bisa mengabari saya Atau Bu Elo Jadi nanti akan dibuatkan SK penarikan Dari fakultas ya Ya seperti itu Kemudian bagaimana Dengan sudah mendapat ACC Dari instansi Sudah ada tempat Cuma PKLnya belum dimulai Misalnya dimulai 1 Agustus ya kan Atau 25 Juli Misalnya Maka ya itu tadi ya Minta Ijin Kira-kira Cari informasi Di instansi Apakah bisa Melakukan PKL Secara daring ya Atau Kalau tidak ada Tetap dilakukan Secara offline Mengundurkan diri saja ya Jadi kalau butuh suratnya Untuk itu Segera menghubungi kita Nah itu Kemudian untuk penilaian sekarang ya Jadi kan Lebih simpel ya Kamu Satu kelompok Satu anak Kalau satu kelompok Satu anak ya Membuat sendiri laporannya Sekarang tidak masalah ya Ada nilai plusnya Untuk penilaian Itu tetap ada tiga ya Ada pembimbing lapangan Ini presentasinya 50% Tetap tinggi Kemudian ada pembimbing jurusan Atau kimia Kemudian ada penguji kimia Dimana pengujinya ini tadi Adalah pembimbingmu juga Jadi ini memang Kita diskusikan Memang kita renggalkan seperti ini Memang Cepat Cepat Lulus Ya Selesai lah Intinya Seperti Konsulasi Dengan Penguji ya Biasanya anak-anak Lama disitu ya Jadi karena Pembimbingnya juga Penguji Maka nantinya Diharapkan PKL Akan cepat selesai ya Jadi nanti Ada beberapa Usur ya Yang dinilai ya Oleh pembimbing jurusan Ini karena memang Ada beberapa yang kita diskusikan Itu bahwa Kalau satu kelompok Itu hanya satu laporan Biasanya ada yang Anak Satu anak mungkin yang beling Ya Mungkin dia tidak ikut Diskusi Atau membuat Laporannya Atau seperti itu Jadi memang nantinya Unsur yang dinilai itu Ada kerja sama tim Dalam penulisan laporan Jadi pembimbing nanti Akan bertanya Siapa kira-kira berperan Dalam pembuatan laporan Ya Jadi Di dalam laporan pun Untuk parameter Yang ditelaah nantinya Di bab tiga itu kan Tiap anak Satu anak kan harus ada Minimal satu parameter Untuk yang dibahas ya Nah itu juga Kemudian ada Sistematika penulisan Itu tetap ya Kesalahan Tipo penulisan Dan lain sebagainya Penggunaan tata bahasa Objektivitas Original data Kelengkapatan Analisis data Ada ketepatan waktu Kesesuaian Rumusan masalah Kesesuaian Pembahasan Itu nanti Unsur-unsur yang dinilai Oleh pembimbing jurusan Ini presentasenya Sekitar 25% Jadi sudah 75% Kemudian Untuk penguji Kini Unsur yang dinilai Itu nanti tetap Jadi Meskipun Yang uji itu pembimbing Tetap nanti Forumnya itu resmi Forumnya itu resmi Jadi nanti kamu perlu Melakukan presentasi Kemudian nanti Penguji selaku Pembimbing itu Nanti juga akan Memberikan Pertanyaan Saran Dan lain sebagainya Jadi kemampuan presentasi Kemudian Kemampuan menjelaskan Kemampuan membuat media PPTmu menarik Atau tidak Penguasaan materi Kemudian Hasil PKL Menarik kesimpulan Menjawab pertanyaan Kemudian Kesesuaian Jawaban dengan pertanyaan Juga Atitude Dalam Itu nanti Akan dimilai oleh Penguji Jadi ini Jadi nanti Prosesnya seperti ini Jadi bagi yang sudah Melakukan PKL Baik itu PKL Di tempat tinggal Masing-masing Maupun di instansi Yang sudah selesai Segera menghubungi pembimbing Menyampaikan Bu saya sudah selesai Melakukan PKL Kemudian Baru Diskusi dengan pembimbing Untuk kira-kira Dalam pembuatan laporan Kira-kira yang perlu dibahas Di bagian apa saja Kemudian setelah itu Sudah di asisi pembimbing Oh kamu ambil Ini yang bagian-bagian yang dibahas Kemudian baru Membuat laporannya Jadi Laporan dibuat Setelah laporan dibuat Kemudian Diskusikan dengan Pembimbing Kemudian Setelah ACC Pembimbing sudah oke Sudah kamu bisa daftar ujian Tetap daftar ujiannya Ke Mbak Nini Jangan ujian sendiri Untuk masalah waktunya Mungkin bisa didiskusikan Dengan pembimbing Tetapi nanti untuk resminya Harus tetap lapor Ke Mbak Nini Jadi Mbak Nini Saya mau Mendaftar ujian Nah nanti akan Dibuatkan Jadwal oleh Mbak Nini Dimana jadwal ini Nanti bisa disepakati Antara Bisamu dan Bisanya pembimbing Itu waktunya kapan Ya Seperti itu Jadikan lebih Lebih cepat ya Prosesnya seperti itu Kemudian setelah itu Di waktu yang telah ditentukan Nantinya baru dilakukan Ujian Tetap ya Via Zoom Dengan kamu ada Presentasi Tanya jawab Nantinya Oke Setelah Apa namanya Selesai ujian Penguji nantinya Akan Memberikan nilai Nanti nilai itu Tadi akan diserahkan Ke Mbak Nini Seperti itu Jadi sama dengan Yang sebelumnya Cuma bedanya Untuk pengujinya Itu pembimbing sendiri Jadi memang diharapkan Nantinya Dengan Memper Apa namanya Mempermudah ya Prosedur ini tadi Nantinya Kamu juga PKL itu Akan cepat selesai Jadi jangan Menunda-nunda PKL harus Segera diselesaikan Karena memang Ada banyak Kasus itu Ketika ujian Skripsi Banyak Hambatan Apa namanya PKL itu Masih belum dilakukan Atau kalau tidak Itu juga Laporan juga Belum selesai Revisi dari Penguji belum selesai Jadi kita tidak Diharapkan Seperti itu Oke Ada pertanyaan Tidak dari sini Silahkan kalau Mau bertanya Videonya Dihidupkan Nanti Untuk jawabannya Nanti bisa Bisa dari Atau bisa dari Bu Elo Silahkan Adil mau bertanya Nanti ini Saya share ya Di grup PPT-nya Biar bisa kamu baca Ada yang mau ditanya Ya Bu Saya Isin bertanya Siapa Oh ya Ya Tanya Jadi Kami Saya dengan Mbak Iko Ini sudah Melaksanakan PKL Di Lab Kesehatan Daerah Namun Pada Surat Yang dikeluarkan Oleh Pak Wadid Itu Namanya Tidak ada Bu Kita sudah Melaksanakannya Selama Dua Mili Ini Apa Perlu Apakah Kita perlu Mengundurkan Diri Atau Atau Tetap Melaksanakan PKL Di Sudah Sudah Mengajukan Sudah Mengajukan Ada suratnya Sudah 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 Nanti akan Saya Sampaikan Mungkin Bisa Menuliskan Nama Sama Nip 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 Nanti disampaikan Ke saya Siapa Itu Seperti Yang kami Sampaikan Tadi Jadi Kalau Perintah Dari Dari Rektorat Adalah Menghentikan Semua Kegiatan Pelaksanaan PKL Jadi Disampaikan Kepada Pihak Instansinya Bahwa Oleh Pihak Kampus Tidak Diperkenankan Untuk Melaksanakan Kegiatan PKL Dalam Masa Kondisi PPKM Jadi Sedangkan Nanti Setelah Ada PPKM Itu Bisa Hanya Khusus Untuk Daring Saja Jadi Untuk Kegiatan Offline Masih Menunggu Kebijakan Lebih Lanjut Dari Rektorat Jadi Itu Kalau Misalnya Perlu Dimintakan Surat Bahwa Memang Mereka Meminta Secara Resmi Nanti Kami Akan Membuatkan Dari Pihak Prodi Kami Akan Membuatkan Tapi Yang Jelas Tidak Diizinkan Kalau Misalnya Pihak Pihak Sana Memaksa Kemudian Anda Menerima Kalau Misalnya Terjadi Sesuatu Hal Itu Adalah Di Luar Kendak Tadi Kalau Bisa Daring Tapi Kalau Misalnya Tetap Instansi Meminta Anda Masuk Itu Di Luar Tanggung Jawab Kami Jadi Kalau Misalnya Terjadi Apa-apa Itu Adalah Menjadi Tanggung Jawab Anda Sendiri Karena Kami Untuk Pelaksanaan Setelah PPKM Darurat Pun Masih Tetap Mengizinkan Tapi Kondisinya Daring Jadi Seperti Itu Oke Segera Nanti Dituliskan Ke Burif A Nanti Mungkin Nama-namanya Siapa Nanti Bisa Biar Disampaikan Ke Mbak Nini Nanti Ke Fakultas Bahwa Tidak ada Nama Sama Burif Nanti Biar Bisa Di Forward Ke Saya Juga Oke Terima Kasih Ada Lagi Saya Bu Izin Bertanya Bu Oh Iya Kemarin Itu Ada Sedikit Kesalahan Dalam Penulisan Alamat Di Pengajuan Surat Pengantar Dari Jurusan Nah Untuk Dari Pihak Dinas Kekan Dinas Kesehatan Itu Dimaklumi Nah Untuk Yang data Disitunya Bagaimana Bu Data Apa Data Kan Disitu Tertera Alamatnya Di Jalan Yang Berbeda Begitu Jadi Itu Dipermasalahkan Atau Bagaimana Gih Ya Tidak Ada Masalah Kalau Misalnya Itu kan Hubungannya Sama Pihak Sana Ya Kalau Misalnya Pihak Sana Persoalkan Ya Sudah Biar Tidak Ribet Untuk Dibuatkan Surat Lagi Tapi Kalau Memang Itu Sangat Dipermasalahkan Ya Sudah Nanti Diproses Ulang Tapi Kalau Misalnya Tidak Ada Permasalahan Dari Pihak Instansinya Tidak Mamasiswanya Ya Kalau Kami Kan Diterima Kalian Sudah Diterima Ya Sudah Cuma Pihak Sana Yang Bungannya Sama Surat Menyurat Itu Kan Gitu Ya Ya Ada Lagi Saya Bu Ini Yang Bertanya Oh Ya Ya Santi Oh Ya Santi Ya Bukan Untuk Saya Sendiri Sama Teman Saya Sudah Melaksanakan PKL Tapi Tetap Dilaksanakan Secara Daring Sampai Tanggal 20 Juli Kemudian Dari pihak Instansi Niko Untuk Sementara Tanggal 21 Itu Tidak Apa-apa Instansi Seperti Itu Dan Kan Baru Hari Ini Dapat Sosialisasi Seperti Ini Untuk Nanti Kita Melaksanakan Secara Daring Itu Memberitahukan Kepihak Dosen Lapangan Bahasanya Dari Kami Sendiri Itu Dilaksanakan Daring Atau Seperti Apa Tetap Ikutin Instansi Kita Ke PKL Instansi Kalau Pelaksanaannya Daring Setelah Tanggal 20 Kalau Bisa Daring Lanjut Daring Aja Kan Gitu Tapi Kalau Misalnya Tetap Disana Meminta Jadi Sampaikan Aja Bahwa Pihak Kampus Tidak Diizinkan Untuk Secara Offline Pak Bu Gitu Jadi Disarankan Kami Adalah Prosesnya Secara Daring Kalau Misalnya Diizinkan Nah Kalau Misalnya Untuk Offline Kami 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 Menunggu Menunggu Lebih Lanjut Tapi Kalau Misalnya Seperti Yang Saya Sampaikan Tetap Memaksa Daring Anda Berkenan Yaitu Di Luar Tanggung Jawab Kami Karena Kami Tidak Masih Belum Ijinkan Kan Gitu Jadi Kalau Misalnya Ada Terjadi Apa Apa Itu Bukan Jadi Bawa Penang Kami Gitu Cuma Kemarin Yang Disampaikan Ke Saya Ke Kami Di Prodi Yang Pertama Selama Masa PPKM Menarik Semua Mahasiswa Yang Sedang Melaksanakan Kegiatan PKL Perizinannya Untuk Perizinan Selanjutnya Hanya Diizinkan Untuk Kegiatan Online Untuk Kegiatan Offline Itu PKL Offline Masih Menunggu Kebijakan Lanjutan Dari Pihak Rektorat Untuk Perizinannya Jadi Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Coba Disampaikan Aja Ke Pembimbing Lapangannya Apakah Bisa Secara Online Setelah Masa PPKN Sampai Selesainya PKL PKL Daring Karena Menyampaikan Bahwa Kami Hanya Diizinkan Kegiatan PKL Secara Daring Untuk Kegiatan Offline Masih Menunggu Kebijakan Dari Rektorat Dari Kampus Untuk Penterapannya Kapan Jadi Masih Belum Tahu Kami Sampai Mungkin Situasi Sudah Melandai Sudah 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 Menurun Kembali Tidak Ada Masalah Kembali Mungkin Bisa Diizinkan Ini 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 Sangat Sudah Meningkatkan Jadi Darurat Sehingga Kebijakan Pemerintah Menyebutnya PPKM Darurat Pak Jokowi Ya Baik Baik Bu Ijin bertanya Iya Kalau misalnya Di daerahnya Yang gak Kena PPKM Itu Gimana Bu Dimana Oh Yang di luar Jawa Bali Iya Di luar Jawa Bali Silahkan Aja Kalau misalnya Gak ada PPKM Tapi Itulah Kalau Dari kami Sebisa Misal Itu online Online Saja Tapi Kalau Misalnya Karena Memang Penerapannya Tidak Karena Perintahnya Ini kan Online Perizinan Ataupun Apa Itu kan Online Jadi Coba Disampaikan Kepada Ini Kami Proses Perizinan Untuk Kegiatan Pelaksanaan PKL Selama Pandemi Ini Adalah Online Apada Lagi Dalam Kondisi Situasi Seperti Ini Pak Bu Kan Gito Jadi Oleh Pihak Kampus Tidak Disarankan Untuk Offline Nah Kalau Misalnya Tetap Anda Offline Ya Itu Tadi Sudah Bukan Menjadi Tanggung jawab Kami Kalau Ada Apa Tidak Boleh Menyalahkan Kampus Ya Tidak Tidak Apa Kalau Misalnya Itu Tapi Langkah Baiknya Kalau Misalnya Anda Bisa Ikut Apa Mesaati Aturan Dari Kampus Untuk Bisa Melaksanakan Secara Dari Terima Oke Ada Lagi Ada Lagi Mau Bertanya Misalnya Ada Terkait Masalah Mekanismenya Yang Disampaikan Burif A Ada Yang Kurang Jelas Bu Bu Izin Bertanya Ya Silahkan Misal Untuk Terdapat Perbedaan Antara Pelaksanaan PKL Dengan Waktu Yang Terterat Diproposai Itu Bagaimana Bu Apa Dipermasalahkan Maksudnya Beda Waktunya Tidak 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 Yang penting Anda Memang Bisa PKL Karena Mungkin Berubah Ataupun Apa Tidak 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 Tanya Lagi Untuk Form Penilaian Itu Apakah Sama Untuk Form Penilaian Sebelumnya Itu Sudah Disare Sama Bu Rifa Ya Bahwa Pada Prinsipnya Tidak Terlalu Berbeda Jauh Ya Apa Namanya Tidak Terlalu Berbeda Jauh Yang Yang Pasti Ada Porsi Antara Pembimbing Lapangan Dengan Pembimbing Di WIN Kan Gitu Ya Pembimbing Kimia Pembimbing Kampus Nah Itu Pembimbing Kampus Yang Membedakannya Adalah Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Penguji Penguji Adalah Sebagai Pembimbing Kan Gitu Sehingga Yang Yang Membimbing Itu Sekaligus Menguji Kan Gitu Ya Nah Makanya Nanti Ada Dalam Proses Pembimbingan Itu Adalah Kerjasama Laporan Kan Gitu Jadi Harapannya Jangan Bersifat Individu Tapi Diajak Semua Untuk Bekerja Tapi Kalau Misalnya Diajak Berkali-kali Melerai Ya Sudah Kan Nanti Pokoknya Proses Pembimbingannya Harus Berkelompok Pembuatannya Mungkin Ketika Menghadap Berkelompok Aja Sehingga Kan Akan Tahu Kalau Misalnya Masa Online Ya Bagaimana Siasatnya Mungkin Itu Tergantung Dari Pembimbingan Masing-masing Tapi Yang Jelaskan Kalau Misalnya Tidak Sempat Untuk Dilakukan Secara Tata Muka Secara Langsung Ketika Proses Pembimbingan Ya Nanti Kalau Ya Mungkin Nanti Pembimbingan Akan Menanyakan Siapa Yang Seperti Yang Disampaikan Lab Wif Bagaimana Peran Serta Dari Masing-masing Kalau Misalnya Anda Menjelaskan Menulis Ya Semuanya Tapi Nila Ruki Nila Nipodol Sampai Sengsoro Kan Gitu Ya Jadi Gitu Tapi Tolong Diajak Jangan Sampai Kita Bersifat Individu Istilahnya Kan Gitu Ya Maksudnya Dilibatkan Tapi Kalau Misalnya Berkali-kali Dilibatkan Sampaikan Ke Pembimbingnya Bu Ini Belum Tidak Mau Untuk Membuat Laporan Sehingga Nanti Pembimbingnya Makanya Komunikasi Dengan Pembimbing Itu Penting Nah Ini Dalam Kerjasama Dalam Membuat Laporan Sedangkan Nanti Ketika Ujian Kita Melihatnya Adalah Personal Individu Karena Nanti Penguji Pembimbing Pembimbing Sebagai Penguji Akan Menanyakan Kemasing-masing Bagaimana Terhadap Hasil Yang Ditulis Dan Ketika Dilapangan Bagaimana Individu Menjawab Masing-masing Satu Jadi Misalnya Ada Tiga Orang Hanya Dijikan Tiga Nanti Pembimbing Sebagai Penguji Akan Bagaimana Cara Menginterpretasikan Gini Gini Itu kan Berbeda Dari Masing-masing Sehingga Penguji Nggak akan Nilainya Semua Pasti Sama Nggak Ada Jadi Bisa Jadi Anak Yang Baik Bisa Dapat Baik Sedangkan Yang Nggak Baik Dalam Proses Kerjasama Maupun Penyampaian Ketika Diujian Kurang Baik Nggak Akan Berbeda Dengan Yang Baik Mungkin Buruf Am Bisa Menambahkan Buruf Ampun Sudah Jelas Itu Yang Dijelaskan Bu Ella Tambahin Lagi Untuk Jurnal Kegiatan Itu Apakah Perlu Tanda Tangan Perhari Soalnya Takut Merepotkan Jurnal Untuk Yang Di Lapangan Anuannya Seperti Itu Itu Kan Ada Di Juklak Di Fakultas Jadi Kamu Biasanya Perhari Itu Diwajibkan Untuk Menulis Kira-kira Kegiatan Yang Dilakukan Itu Apa Misalnya Kemudian Ya Paraf Sajalah Saya Kira Paraf Kan Bisa Pokoknya Misalnya Seminggu Satu Tanda Tangan Juga Saya Kira Yang Pastikan Pembimbing Lapangan Tahu Ketika Memberikan Tanda Tangan Kira-kira Yang Sudah Ditulis Itu Apa Saja Kalau Beliau Memang Menat Tangan Dalam Satu Minggu Itu Artinya Pembimbing Itu Mengetahui Kegiatannya Meskipun Daring Ya Tahu Bisa Melihat Apa Yang Sudah Dilakukan Sehingga Mungkin Itu Akan Bantu Pembimbing Dalam Hal Menilai Nantinya Progresnya Oh Anak Ini Berprogres Oh Anak Ini Seperti Ini Biasanya Yang Dilihat Progresnya Juga Ya Terima 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 Sudah Ada yang Bertanya Lagi Sudah Cukup Saya Izin Bertanya Bu Ya Kalau Dari Instansi Dari Balai PKL Saya Itu Kan Masih Boleh Luring Bu Meskipun PPKM Begini Nah Kalau Dari Kelompok Kami Itu Dilaksanakannya Itu Tepat Satu Hari Setelah PPKM Darurat Dicabut Dimana Itu Tanggal 21 Juli Kalau Misalnya Kami Undur Untuk Tetap Luring Tapi Pelaksanaannya Itu Di Hari Aktif Kuliah Itu Bagaimana Itu Management Ya Saya rasa Tidak ada Masalah Selama Anda Tidak Mengganggu Karena Kalau Misalnya Memang Sistem Online Ini Ada Plus Minus Plus Nya Adalah Ya Kita Bisa Belajar Dimana Saja Kan Gitu Kan Ya Artinya Bisa Belajar Dimana Saja Kita Belajar Kapan Saja Pun Bisa Dengan Menggunakan Sistem Online Ini Nah Selama Itu Tidak Tidak Kalau Misalnya Masih Dalam Kondisi Online Silahkan Silahkan Aja Karena Tidak Dibutuhkan Keberadaan Keberadaan Anda Fisik Anda Hadir Nah Tapi Kalau Misalnya Masih Sistem Online Itu Monggo Saja Selama Dari Pihak Nanti Ketika Mengajar Juga Tidak Meminta Anda Kehadiran Secara Fisik Maksudnya Ya Harus Muncul Wajahnya Atau Seperti Apa Dan Anda Bisa Mengikuti Kan Gitu Mengikuti Tidak Mengganggu Proses Perkuliahan Secara Online Jadi Jadi Silahkan Itu Manajemen Anda Karena Kan Seperti Itu Tapi Harapannya Ya Itu Tadi Kalau Waktunya Kuliah Sudah Kuliah Waktunya Liburan Diisi Kegiatan PKL Diisi Kegiatan PKL Saya kira Itu perlu Didiskusikan Sama Pemimpin Lapangan Jadi Misalnya Kalau Pelaksanaan PKL Itu Waktu Perkuliahan Jadi Nanti Ngomong Ke Pemimpin Lapangan Apakah Diizinkan Ketika Misalnya Waktunya Jam Perkuliahan Jadi Seperti Itu Kalau Misalnya Jam Waktunya Perkuliahan Kamu Memang Fokus Untuk Kuliah Kalau Diizinkan Ya Tidak Masalah Tapi Kalau Tidak Diizinkan Ya Jangan Jadi Hanya Nanti Pemimpin Lapangan Ada Beberapa Di Universitas Yang Lain Masa PKL Itu Saat Perkuliahan Karena Memang Dia Tidak Ada Tanggungan Kuliah Kamu Kan Masih Ada Tanggungan Kuliah Jadi Saya Pikir Harus Didiskusikan Dengan Pemimpin Lapangan Di Instansi Apakah Memperbolehkan Atau Tidak Ketika Waktu Jam Perkuliahan Kamu Memang Harus Fokus Untuk Kuliah Terima kasih Ada lagi Untuk Penulisan Laporan Itu Untuk Pembahasan Penelitian Itu Kan Ada Misal Ada Dua orang Dengan Penelitian Berbeda Ada BOD Sama COD Nah Itu Penelitian Misal COD Apakah Disaksikan Sampai 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 Lampiran Terus Habis Itu Pindah Ke BOD Atau Terang Selimu Kalau Untuk Penulisannya Misalnya Dalam Satu Anak Satu Parameter Misalnya Ada Yang BOD Sama COD Jadi Bahasnya Bareng-bareng Di Kajian Pustaka Kan Bareng Jadi Kenapa Dianalkan Analisis BUD Sama COD Tidak Jadi Satu-satu Saya Kira Digabung Saja Juga Tidak Masalah Tapi Mungkin Untuk Pembahasan Kan Fokus Misalnya Yang Pertama Analisis Parameter BUD Untuk Yang Pembahasan Yang Kedua Misalnya Analisis Parameter COD Seperti itu Sudah Terpisah Nanti Untuk Metodenya Jadikan Satu Misalnya Tetap Di Metode Analisis BUD Seperti Apa Tiga Titik Berapa Kemudian Yang Kedua Baru Analisis COD Jadikan Satu Saja Tidak Masalah Saya Kira Kalau Untuk Di Kajian Pustaka Jadi Satu Cuma Disub Sesendiri Kalau Dilatar Kemudian Di Kajian Pustaka Jadikan Satu Tetap Dalam Subab Tersendiri Di Metode Jadikan Satu Untuk Analisis Parameter Metode Prosedurnya Itu Disubab Tersendiri Kemudian Di Pembahasan Sudah Tersendiri Juga Subab Kalau Di Kesimpulan Nanti Menyesuaikan Hasil Rumusan Masalah Misalnya Satu Anak Satu Rumusan Masalah Di Kesimpulan Pasti Seperti Itu Disesuaikan Di Kesimpulan Menjawab Rumusan Masalah Ya Itulah Bisa Kalau Masalah Bagaimana Penulisannya Saya Kira